Intro Argentina resmi menjadi kampion terbanyak Copa America 2024 usai mengalahkan Colombia. Squad Albi-Keleste kini punya koleksi 16 trofi juara, unggul 1 trofi dari Uruguay. Lionel Scaloni kembali membuktikan sentuhan taktik hebatnya meski sempat diremehkan. Pelatih 46 tahun ini sudah meraih 2 trofi Copa America dan 1 gelar piala dunia. Kemenangan atas Colombia juga membuktikan peran vital Lionel Messi masih dibutuhkan tim Tenggo. Bagaimanakah kehebatan Argentina kembali juara Copa America 2024? Sempat dijuluki negara terkutuk di laga final. Timnas Argentina gak pernah kekurangan talenta pesepak bola berkualitas. Namun anehnya, squad Albi-Keleste selalu punya kutukan gagal menang di partai puncak. Kutukan ini sudah melekat ke pasukan biru putih sejak tumbang di Copa America 2007. Saat itu Argentina dikandaskan oleh Brazil di partai puncak dengan 3 gol tanpa balas. Nasib sial kembali berlanjut menyelimuti Argentina saat menembus final di piala dunia 2014. Squad Tenggo sebenarnya diunggulkan juara karena diperkuat oleh generasi emas. Mulai dari Sergio Aguero, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Javier Mascerano, hingga Lionel Messi. Akan tetapi, tim Tenggo malah tunduk oleh Jerman dengan skor tipis 1-0. Kutukan Argentina di partai final semakin menjadi-jadi di tahun berikutnya. Squad Albi-Keleste gagal memenangkan dua partai final Copa America edisi 2015 dan 2016. Sakitnya lagi, pasukan Tenggo dikalahkan oleh tim yang sama secara beruntun yakni Chile. Squad La Roja mampu menyudahi perlawanan Argentina lewat dua kali adu penalti. Kegagalan Argentina di dua edisi Copa America beruntun ini bikin Messi kecewa habis-habisan. Padahal, ex-pemain Barcelona ini sudah melakukan segalanya demi meraih gelar. Gara-gara putus asa, Lapulga sampai memilih pensiun dari membela Argentina. Messi kena mental karena terus-menerus gagal membawa tim Tenggo menjadi kampiun juara. Bagi saya, semuanya sudah berakhir. Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan gelar. Sakit rasanya nggak bisa menjadi juara, kata Messi. Keputusan Lapulga untuk pensiun rupanya disambut bahagia oleh Mario Kempes. Legenda Argentina ini menilai Messi memang sudah waktunya meninggalkan squad Albi-Keleste. Saya pikir Messi harus istirahat. Para pemain seperti harus memberinya bola. Hal itu menutup kesempatan bagi pemain lain berkembang. Sindir Kempes Keseringan Blundar Memilih Pelatih Kegagalan timnas Argentina disebut bukan sepenuhnya kesalahan dari Lionel Messi. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA dinilai ikut bertanggung jawab atas kutukan yang dialami Albi-Keleste. Pasalnya AFA sering melakukan keputusan Blundar dalam memilih pelatih. Salah satunya dengan selalu mempertahankan tradisi memakai jasa pelatih lokal. Cara ini sudah berjalan selama 95 tahun lamanya sejak tahun 1929. George Lagomilan asal Spanyol menjadi satu-satunya pelatih asing yang pernah menukangi squad Albi-Keleste. Sayangnya kepercayaan untuk terus menggunakan pelatih lokal bikin Argentina justru kurang konsisten. Tercatat AFA sudah melakukan enam pergantian pelatih sejak tahun 2008. Namun, gak ada satupun pelatih yang berhasil membawa Argentina meraih prestasi. Puncak keterpurukan tim Tenggo terjadi saat ditangani oleh George Sampaoli pada 2017. Pelatih berkepala pelontos ini punya tugas berat membawa Argentina juara Piala Dunia 2018. Sayangnya, Sampaoli gagal total setelah tim Tenggo disingkirkan Perancis di babak 16 besar. Sampaoli langsung diserang hujatan karena dianggap jadi kambing hitam kegagalan Argentina. Eks pelatih Sevilla ini dikecam karena gak sanggup memaksimalkan generasi emas tim Tenggo. Rumor pemecatan Sampaoli bahkan sempat beredar saat Argentina masih berlaga di fase grup. Kabarnya banyak punggawa skuad Albi Keleste yang jengkel dengan skema sang pelatih. AFA selaku federasi akhirnya berencana memutus kerjasama dengan Sampaoli. Namun keputusan ini nyaris bikin AFA mengalami kebangkrutan sebab harus membayar pesangon sang pelatih. Pihak federasi harus merogoh kocek 20 juta euro jika ingin mendepak Sampaoli. Beruntung, AFA berhasil menekan biaya pesangon hingga cuma membayar 1,5 juta euro saja. Kepergian Sampaoli bikin Argentina sempat kebingungan mencari pelatih pengganti. AFA sempat membidik sejumlah nama seperti Marcelo Gallardo, Josep Ackerman, dan Matias Almeida. Pihak federasi juga sempat mengincar nama beken seperti Mauricio Pochettino. Sayangnya, eks pelatih Tottenham Hotspur ini kurang tertarik pulang kampung untuk menangani Argentina. Langsung bangkit bersama Lionel Scaloni. Keputusan AFA memilih pelatih baru akhirnya jatuh pada sosok Lionel Scaloni. Juru taktik kelahiran Pujato ini ditunjuk karena pihak federasi masih ingin menjaga tradisi pelatih lokal. Scaloni awalnya cuma dipercaya untuk menjadi pelatih sementara Argentina. Dirinya bakal dibantu asisten pelatih Pablo Aymar serta Martinto Kali untuk melatih tim Tenggo hingga akhir 2018. Hasilnya di luar dugaan. Argentina tancap gas meraih hasil positif di bawah sang pelatih. Scaloni mencatat rekor 4 kemenangan serta 1 hasil dari 6 pertandingan. Sentuhan taktik sang pelatih hanya kalah dari Brazil di Laga Uji Coba pada 16 Oktober 2018. Deretan hasil positif ini langsung membuat AFA kepincut mempertahankan Scaloni. Kami telah melihat kinerja Lionel Scaloni. Dan karenanya kami bakal melanjutkan kerjasama dengannya hingga gelaran Copa America 2019. Tutur Claudio Tapia selaku presiden AFA. Pundit ESPN yakni Saka Hislop juga optimis dengan peluang Argentina. Menurutnya, skuad Albi Celeste nyaris gak punya pesaing untuk meraih gelar juara. Ambisi besar juara Copa America Namun, prediksi tersebut sempat hampir gagal terrealisasi karena Argentina dilanda masalah. Lionel Scaloni selaku pelatih sempat diisukan bakal pergi dari timnas Argentina. Sang pelatih menagukan masa depannya memimpin Albi Celeste. Scaloni sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Scaloni mengatakan Argentina butuh pelatih yang punya level lebih tinggi. Dirinya berencana untuk beristirahat terlebih dulu dan memikirkan banyak hal di luar sepak bola. Scaloni bahkan sempat mengabadikan foto perpisahan dengan para staf. Menurut laporan media lokal Argentina, sang pelatih tengah ada masalah dengan para petinggi federasi. Scaloni dilaporkan sudah berbeda visi, misi, dan pandangan dengan para petinggi AFA. Perseteruan Scaloni dan federasi berdampak buruk pada harmonisnya skuad Argentina. Christian Romero meminta AFA untuk tetap mempertahankan Scaloni. Menurut back dari Tottenham Hotspur sini, mayoritas pemain Argentina sangat menghormati sosok Scaloni. Pasalnya, Scaloni berhasil membawa era keemasan untuk tim nasional Argentina. Sang pelatih sukses menghadiahkan berbagai gelar bergensi termasuk Copa Amerika 2021 dan Piala Dunia 2022. Selama ditangani oleh Scaloni, performa tim nas Argentina juga melonjak drastis. Dari 66 laga yang dimainkan, sang pelatih sukses memenangkan 48 laga dan hanya menelan 6 kekalahan. Keinginan para pemain akhirnya dikabulkan oleh AFA. Scaloni akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan dan bakal memimpin tim nas Argentina di Copa Amerika 2024. Claudi Fabian Tapia sangat menghargai Scaloni yang sudah berjasa besar. Scaloni berjanji bakal bisa membawa Argentina memenangkan gelar juara Copa Amerika 2024. Ambisi besar Scaloni diwujudkan dengan performa impresif Argentina. Squad Albi Celeste mampu menyapu bersih fase grup dengan meraih kemenangan. Namun Argentina sempat dibuat kesulitan oleh perlawanan sengit dari Ecuador. Untungnya Albi Celeste bisa mencapai partai final usai mengandaskan perlawanan Kanada di semifinal. Scaloni mengakui perjalanan Argentina menuju final Copa Amerika sangat gak mudah. Dia mengatakan Albi Celeste selalu dipertemukan dengan lawan-lawan yang berat sejak babak awal. Kutukan gelar yang sudah patah membuat Argentina semakin bernafsu mengejar trofi berikutnya. Benar saja, keberuntungan langsung memihak squad Albi Celeste di Piala Dunia 2022. Argentina sempat dikejutkan dengan hasil buruk saat dikalahkan 1-2 oleh Arab Saudi. Squad Green Falcon mencetak comeback dramatis setelah tertinggal lebih dulu. Kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi ini bikin Lionel Scaloni dihujat oleh Guilemba Lagu. Wartawan CBS Sport ini menghujat pertahanan keropos Argentina akibat terlalu fokus menyerang. Padahal selalu mudah untuk bertahan daripada melakukan serangan. Mereka mati-matian berlari untuk melakukan serangan. Dalam sepak bola sudah cukup untuk bertahan dengan terorganisir, kata Balagu. Hebatnya, kritikan tersebut membuat Scaloni dan anak asuhnya bangkit dari keterpurukan. Squad Albi Celeste berhasil menyapu semua laga sisa hingga babak final. Tim Tenggo kembali meraih trofi Piala Dunia usai mengalahkan Perancis secara dramatis. Anak asuh Scaloni harus bertarung melawan squad Leblus hingga babak adu penalti. Emiliano Martinez menjadi pahlawan Argentina usai menggagalkan dua penalti Perancis. Argentina akhirnya berhasil melepas dahaga penantian juara selama 36 tahun. Scaloni kembali mencatatkan rekor sebagai pelatih termuda yang meraih gelar Piala Dunia. Bahkan, Carlo Ancelotti gak ragu untuk memuji sentuhan taktik pelatih 46 tahun ini. Scaloni melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia menempatkan para pemain di posisi yang membuat tim terorganisir dengan baik. Sanjung Ancelotti Komentar bahagia juga dilontarkan oleh Lionel Messi usai meraih gelar. Prestasi ini mengakhiri penantian panjang Lapulga yang selalu gagal di edisi-edisi sebelumnya. Saya tahu Tuhan akan memberikan trofi ini sejak 2014 yang lalu. Di tahun ini, piala itu seperti memanggil saya. Saya langsung memeluk dan menciumnya saat mendapatkan piala itu. Tutur Messi Menjaga status sebagai penguasa Copa Amerika Kekuatan Argentina semakin mengerikan usai mengawinkan trofi Copa Amerika dan piala dunia. Buktinya, skuad Albi Caleste mencatat 9 kemenangan di sepanjang tahun 2023. Sayangnya, performa konsisten dari tim Tenggo sempat terancam berakhir akibat kabar buruk. Pasalnya, Lionel Scaloni dirumorkan mundur karena berbeda visi dan misi dengan pihak federasi. Argentina membutuhkan pelatih yang memiliki energi tinggi dan yang sehat. Saya perlu berhenti sejenak dan beristirahat. Saya akan mendiskusikannya dengan AFA, kata Scaloni. Beruntung sang pelatih berubah pikiran setelah berdiskusi dengan Cikwitapia selaku presiden AFA. Pelatih 46 tahun ini langsung mengusung target juara di Copa Amerika 2024. Ketika Anda ingin mempertahankan gelar, semua orang ingin menghentikannya. Kami sudah terbiasa untuk itu. Kami ingin memenangkannya lagi. Sambung Scaloni Selain itu, Scaloni juga ingin kembali juara untuk Angel Di Maria dan Lionel Messi. Keduanya dirumorkan bakal pensiun membela tim Tenggo setelah gelaran Copa Amerika 2024. Dilansir dari ESPN, Di Maria sudah pasti memutuskan bakal gantung sepatu. Ambisi juara Argentina langsung dibuktikan dengan tampil hebat di babak grup. Skuad Albi Caleste menjadi penguasa grup A dengan menyapu bersih semua pertandingan. Argentina lolos ke semifinal usai mempecundangi Ecuador lewat babak adu penalti. Di babak empat besar, anak Asus Scaloni menghajar Kanada dengan dua gol tanpa balas. Kemenangan skuad Albi Caleste ini sempat gak diterima Jason Mars. Pelatih Kanada ini menilai Argentina diuntungkan dengan mundurnya waktu kick-off pertandingan. Saat mereka menunggu, saya tahu mereka sedang menganalisis permainan kami lewat tontonan video. Tuduh Mars. Sukses menembus final bikin impian Argentina meraih gelar juara semakin dekat. Meski begitu, Lionel Scaloni menyebut perjalanan tim Tenggo ke Partai Puncak dilalui dengan jalan terjal. Sangat sulit untuk mencapai final lagi. Sulit karena kami menghadapi lawan-lawan tangguh. Kanada membuktikannya dengan menjadi lawan sulit, ucap Scaloni. Ujian Argentina semakin berat karena harus berjumpa Kolombia yang sedang menanjak. Skuad asuhan Nestor Lorenzo belum sekalipun kalah dalam 28 laga terakhir. Pasukan Saveteros juga berhasil menumbangkan Uruguay asuhan Marcelo Bielsa di semifinal. Sayangnya, rekor apik ini terhenti di tangan Argentina pada laga final Copa America. Susunan laga sudah panas karena kericuhan supporter hingga membuat jadwal kick-off mundur satu jam. Pasalnya, banyak fans Kolombia tanpa tiket memaksa masuk ke dalam stadion. Sementara alur pertandingan nggak kalah panas karena Kolombia memberikan perlawanan sengit. Argentina dipaksa mengakali pressing ketat pasukan Cafeteros. Kolombia bahkan mendominasi laga dengan 52 persen penguasaan bola selama 90 menit. Lionel Scaloni langsung mengeluarkan kartu emasnya di babak tambahan waktu. Sang pelatih menurunkan Lautaro Martinez, Leandro Paredes, dan Giovanni Loquelso di menit 97. Pergantian ini terbukti ampuh usai Lautaro melesakan gol kemenangan di menit 12. Bomber Inter Milan ini mengantar Argentina back-to-back meraih trofi Copa America. Squad Albi Celeste resmi menjadi penguasa terhebat benua Amerika dengan 16 gelar juara. Lautaro juga keluar sebagai top scorer dengan catatan 5 gol dari 6 laga. Padahal sang pemain sempat dihujani kritik karena tampil buruk di turnamen-turnamen sebelumnya. Kembalinya senyum bahagia Lionel Messi Gelar back-to-back ini juga menjadi pencapaian spesial bagi Lionel Messi. La Pulga menorehkan kenangan indah di turnamen yang mungkin jadi perpisahannya bersama Argentina. Messi juga mencatatkan rekor baru usai melesakan gol melawan Kanada. Dirinya masuk deretan pemain yang bisa mencetak gol di 6 edisi Copa America. Catatan ini menyamai torehan yang pernah dicapai oleh legenda Brazil yakni Zezinho. Perjalanan Messi meraih gelar Copa America 2024 juga harus dicapai dengan perjuangan keras. Mimpi sang pemain mengangkat trofi juara hampir buyar karena cedera di partai final. Bagian engkel Messi bengkak, usai tergelincir pada awal babak kedua. La Pulga akhirnya ditarik keluar di menit 66 usai gagal melanjutkan laga. Messi menangis sedih di bangku cadangan sampai harus ditenangkan oleh Leandro Paredes. Beruntung saat itu Lautaro Martinez berhasil menjadi penentu kemenangan Argentina. Eks pemain Barcelona ini kembali tersenyum saat mengetahui timnya unggul. Bahkan Messi memberikan pelukan hangat kepada Lautaro usai gol terjadi. Kesedihan La Pulga bisa dimaklumi karena gak ingin mengecewakan rekan-rekannya. Lionel Scaloni mengungkapkan alasan dibalik tangisan sedih pemain Inter Miami ini. Leo memiliki sesuatu yang harus dipunyai semua orang. Bahkan dengan pergelangan kaki seperti itu, Messi masih ingin bermain, kata Scaloni. Dengan kembali meraih juara, akankah dominasi Argentina di benua Amerika dan dunia bakal semakin sulit dihentikan?